Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan Demokrat dan PKB akan berupaya untuk terus membangun komunikasi selaturahmi dan solusi-solusi bersama tentang isu-isu kebangsaan dan rakyat. Gendati kedua partai berada di bangunan koalisi yang berbeda, tetapi tidak menutup sedikitpun semangat Demokrat dan PKB untuk bertukar pikiran. Menurut AHY, Demokrat dan PKB juga sepakat untuk menjadi bagian dalam menjaga pemilu 2024 agar berjalan tanpa intervensi dan intimidasi serta kecurangan. Juga ingin sama-sama Indonesia memiliki lompatan-lompatan besar serta keluar dari middle income trap. Gendati kedua partai, kami saat ini berada dalam bangunan koalisi yang berbeda, tetapi tidak menutup sedikitpun semangat kami untuk bertukar pikiran. PKB saat ini bersama dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya, senangkan Demokrat bersama dengan koalisi perubahan. Dan tentu kami ingin juga saling berbagi karena sejatinya ada dua kategori, yaitu yang ingin keberlanjutan, masyarakat yang ingin keberlanjutan, dan masyarakat yang ingin perubahan. Meski hujan gerimis mengguyur malam yang dingin di Puri Cikeas, namun suasana terasa begitu hangat saat Cak Imin tiba di Puri Cikeas dipayungi oleh AHY dan berjalan bersama di tengah guyuran hujan. Mereka berdua berjalan menuju Pendopo dan menyapa sejumlah awak media sebelum masuk ke dalam dan memulai silaturahmi dengan Bapak Susilo Bambang Gidoyono. Dalam pertemuan ini, Ketua Umum Partai Demokrat mendampingi Presiden RI ke-6 Prof. Dr. Susilo Bambang Gidoyono bersama Sekjen Tegu Rifki, Bendum Renvile Antonio, dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Andi Malarangeng. Sedangkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, didampingi oleh Wakil Ketua Umum Jazilul Fawait, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Bidang Milenial Faisal Reza, dan Ketua DPP Bidang Kominfo Ahmad Imam Sukri. Tim Redaksi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.